Intro Informasi pertama CNN Indonesia Update datang dari Hong Kong Kelompok aktivis pro-demokrasi di Hong Kong menyerukan pembebasan segera Dua wartawan puters yang ditahan oleh pemerintah Myanmar Para aktivis yang dipimpin anggota parlemen Kuo Kaki Meneriakan kalimat penolakan terhadap pemerintah Myanmar Sambil membawa foto dua wartawan puters yang difonis 7 tahun penjara oleh pengadilan Myanmar Keduanya dituduh membongkar rahasia negara Para aktivis pro-demokrasi Hong Kong ini menuntut pemerintah Myanmar Segera membebaskan Walin 23 tahun dan Kiao Suu 28 tahun dari hukuman Karena mengungkap pembunuhan 10 orang etnis Rohingya di negara bagian rakyat Myanmar pada Desember lalu Berikutnya kita ke Eropa pemerintah Crimea Mengevakuasi ribuan anak-anak dari sekolah mereka di kota Armisans pada selansa waktu setempat Akibat terjadinya peningkatan kadar gas sulfur dioksida di udara Perdana Menteri Crimea Sergei Aksyonov mengatakan Jumlah konsentrasi gas beracun di udara telah melebihi ambang batas normal Tersiar kabar tentang ditutupnya sebuah pabrik lokal yang memproduksi pigment titanium dioksida Sebagai bahan dasar pembuatan zat pewarna makanan dan cat Namun Aksyonov tidak mengkonfirmasi apakah penutupan pabrik tersebut berkaitan dengan peningkatan kadar gasperasyon Sulfur dioksida di udara Warga di kota Armisans telah mengeluhkan adanya bau busuk dan juga zat yang lengket di permukaan air sejak 23 Agustus lalu Berikutnya aktor kawakan Hollywood Kevin Spacey tidak akan dituntut atas tuduhan pelecehan seksual Yang dilaporkan oleh seorang aktor kasus tersebut dilaporkan ke Jaksa pada April lalu Jaksa Los Angeles pada selasa lalu menyatakan tidak bisa memproses kasus tersebut Menurut aturan hukum California kasus yang terjadi pada tahun 1992 itu telah melewati batas waktu penuntutan Lebih lanjut Jaksa sedang meninjau kasus pelecehan seksual kedua yang melibatkan peraih Oscar dalam film American Beauty tersebut Jaksa menyebut kasus itu masih dalam peninjauan sebelumnya seorang aktor bernama Anthony Rapp Buka suara atas pelecehan seksual yang dilakukan oleh Kevin Spacey kepada dirinya pada 1986 Spacey sempat meminta maaf di depan publik atas perilaku tidak pantasnya kepada Rapp Demikian CNN Indonesia Update kali ini program CNN Indonesia Newsroom akan kami lanjutkan sesaat lagi Terima kasih sampai jumpa Terima kasih telah menonton